Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyuwangi Oficial Dan malam hari ini kita mau nonton lagi videonya Bang Opung Dan tentunya masih dengan kritikan-kritikan yang sangat gokil dan lucu Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Oficial Oke, untuk videonya mari kita siapkan dulu Nah ini, jadi mari kita lihat videonya bareng-bareng Dan nanti jangan lupa ya, komen di kolom komentar saya Oke, let's go, lanjut kita tonton videonya Saudara Muhammad Khudari Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias Tapi kami melihat bahwa Saudara Khudari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan Misalnya gerakan satu putaran Dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk tiga periode Refli Harun ketakutan ketika 02 menghadirkan saksi yang terdiri dari beberapa orang terkenal Ada Khudari, Margarito Kamis, Hasan Nasbi, dan lain sebagainya Ya, beliau komplain kepada hakim Beliau katakan apa? Pak, itu pak mereka itu semua pak, udah tampil di TV pak Dan kebanyakan mereka itu selalu membela 02 Sekarang masalahnya apa sama kamu? Ketakutan ya Ketakutan ya, beda level ya Beda level kan Ya iyalah Yang disajikan itu ya harusnya seperti itu Kompeten Berkualitas Bukan kuantitas paling penting Ketakutan ya Ketakutan ya Karena apa? Dalam beberapa kesempatan ya Ini si Refli Harun ini gak bisa menandingi Apa namanya Prediksi dan narasi-narasi orang-orang tersebut Karena jua Margarito Kamis Itu Fix itu seorang ahli tata negara Ya Dan punya pemikiran-pemikiran yang tajam Asli dari Ternate Itu kanan dulu untuk orang Ternate Siapa lagi Khudari? Pokoknya kalau kita Apa namanya Menyimak apa yang disampaikan Khudari Kita akan tertawa terbahak-bahak Karena dia pernah sampaikan seperti ini Kalau menurut saya Ganjar itu Ibaratkan token Makin kecil angkanya makin berizik Beliau inilah Yang memviralkan istilah token Baru Hasan Nasby Ini bentengnya Prabowo Ini jangan tanya Ya ini konsultan politik Dua kali periodenya Jokowi Menjadi konsultan politik Berhasil Dan tambah lagi ini menjadi konsultan politiknya Bapak Prabowo Makanya seperti itu Berhasil ya kan Itu yang mereka takutkan Mereka Pak itu sering Dia tampil-tampil di TV Ya itulah orang berkenas Tampil di TV Bukan tampil di demo Kenapa kau Eh Apa lagi Waktu kau mencecar Si siapa namanya itu Indobarometer Ya sebuah perusahaan Miliknya Hasan Nasby Kau bilang apa Apa yang kau pertanyakan Bisa gak coba dilihat Apa namanya Apa namanya Histori pajaknya Apa urusanmu nanya-nanya pajak orang Boleh gak kami tahu siapa yang mendanai Apa urusanmu siapa yang mendanai Ya Kalaupun Pool Kosong gue mendanai Bapak Presiden itu artinya apa Presiden kami itu banyak uangnya Gak mikir-mikir lagi untuk sewa gedung Gak Gak mikir-mikir lagi untuk sewa transport Nah oke teman-teman Jadi videonya sangat lucu Dan Inilah Kegiatan Bang Obung Dan ini mungkin lebih seru lagi Untuk video-video nya Bang Obung Mari kita simak lagi Videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di channel ini Banyuang Efesial Oke let's go Gak kayak Capri Sekilin kemarin itu Hah Coba dibilang Apa namanya Ada yang ingin berusaha untuk membatalkan Karena apa Ada beberapa transportasi bus Yang dilarang untuk membawa Masa untuk Apa namanya kampanye Bukannya melarang pak Bukannya dilarang Tidak Kayak mana bus mau bergerak Kalau gak ada okosnya Itu dia Intinya disitu aja Gak ada yang lain Itu apalagi Margarita Kamis itu Luar kepala simbol Luar kepala Dan juga ini Bambang Wijananto ini Ya kan Bambang Aku agak susah Aku menyebutnya itu Bambang Wijanarko Atau Bambang Wijayanto Iya Ini pun kawan ini pun juga Agak nyehe juga ini Kemarin Kawan ini meminta Untuk dipanggil Apa menteri Ya kan Tapi MK katakan apa Ya kami akan panggil Tapi itu sesuai dengan Kebutuhan kami Ujung-ujungnya apa Dipanggil apa menteri itu Ditanya KPK Tapi termohon dan pemohon Tidak bisa ditanya-tanya Kasian deh loh Rencana niat ingin Bencecar dengan pertanyaan Rupanya apa Gak bisa kan Gak bisa lah Udah kayak gitu Gak puas lagi Mau dipanggil lagi Bapak Presiden Siapa kau Tapi gak heran Memang liat orang ini Jangankan Presiden Itu Nabi Nuh Nabi Adam Sampai Imam Mahdi Kalau perlu mereka panggil Mereka panggil Karena memang itu Kerjaan orang Cuman Orang ini yang punya Kerajaan surga Versi mereka Versi mereka Bukan versi kita Iya kan Baru yang lucunya lagi Kemarin itu Nyeletuk dia Ini pas lagi sidang Apa diwilangnya Maaf yang mulia Saya baru mendapat berita Bahwasannya KPK Sudah ada undang-undang terbaru Langsung dipotong Langsung dikat sama Ketua MK Apa katanya Maaf itu Apa relevansinya Mau kok kiring-kiring gitu lagi Mau kiring-kiring Supaya mereka itu ada Keterkaitan dengan korupsi Gitu Gitu Udah lah Ya Sekarang itu Kemarin itu Sudah hadir Saksi dari Bawaslu Dan saksi dari KPU Ya kan Sudah terang semuanya Sudah jelas semuanya Nggak ada yang ditutup-tutupi Ya kan Ya udah lah Sekarang kita tinggal Menunggu Menunggu Asambil menunggu kalian Coba dulu data kalian dulu Nanti Kalau misalnya Sudah ada ketetapan dari MK Bikin kalian lebih datu Sebagus-bagusnya ya Bahwasannya MK melanggar Konstitusi Karena apa Karena keputusan Yang dibuat Dan yang dikeluarkan Tidak sesuai Dengan cita-cita kami Kalian atas Karena itu Sudah merusak demokrasi Makanya Maka semua Tataan demokrasi Di negara ini Sudah runtuh Sudah runtuh Baling itu lagi Nanti kalian nangis-nangis Ya kan Bikinlah data lagi ya Siapa-siapa mau ikut demo Ingat itu Kalau mau bikin demo Apa namanya bikin itu Apa Matres 10 ribu Jangan lupa Dan juga asuransi keselamatan Karena apa Kurasa ini akan menjadi Demo terakhir Dan yang paling brutal Aduh Nggak ngerti kita Ya pokoknya itu aja lah Ya Opung parbelak Tidak ada Mau mengatakan apa-apa Ya Aku cuma mau Apa namanya Cuma mau menunjukkan Sesuatu ini Nah ini dia Jangan lupa Kujung-kujungnya Kesini juga Ya kan Kalian tengok dulu Muka opung ini Makin lama Makin Makin samar jerawatnya itu Makin kencang Kayak bendalem Bendalem yang baru dipompa Ini karena produk hasyantai ini Ya jangan sampai lupa Sambil iklan lah Apa lagi ya ini Lengkap semuanya Cuci muka ada Untuk malam ada Untuk siang ada Segala macam ada Ya Jadi jangan sampai lupa Aku mau bilang sama kalian Ya Itu coba tengok dulu Kalau masih ingat kalian Kalau masih ingat Ya kan Itu kan Bapak Ketua KPU kan Ketiduran ya kan Tidur dia di Di apa namanya Di Tegor Sama Ketua MK Karena apa Itu bukan karena Beliau malas Bukan Karena beliau sudah letih Sudah capek Masih ingat kalian kemarin itu Waktu pembacaan Penetapan SK Siapa yang menang Ya kan Beliau kan juga Membacakannya itu kan Sambil menangis Karena apa Dia berpikir Aduh Akhirnya lepas Dari tekanan Anak-anak abad Dia tertekan Bukan karena tekanan Yang mereka buat Tertekan karena Melihat tingkan lagu Anak-anak abad Eh Sekarang disidang Jumpa lagi Apa Tidur Bagi musik itu Orang Capek lah Ketiduran lah Semana mau dibilang Ya kan Eh Gak gampang Loh menghadapi mereka Terkuras energi Terkuras Ya udahlah dulu ya Jadi opung par milik Cuma mau bilang itu aja Ya Maju terus Kita tunggu Waktu yang tepat Dengan keputusan yang tepat Dan aku yakin Prabowo Gibran Tetap menjadi presiden Indonesia Oke teman-teman Jadi Bangopung Bersetseper Jaloteh Apalagi Mengkritisi Ataupun Mengkorek-korek Mengenai Sidang Di MK kemarin Jadi Sangat lucu sekali Dan Dapat juga Mengkritik Tentang sidang-sidang Yang kemarin Sudah dilaksanakan Mengenai Kecualangan-keculangan Pemilu Yang 2024 kemarin Oke Jadi Videonya sudah habis Dan terima kasih semuanya Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Dan tentunya Nanti juga ada video lagi Tunggu saja Di Lanyuwangi Oficial Oke Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton